DPD Partai Perindo Tanja Barat bagikan ratusan beras kepada masyarakat. Pembagian ratusan beras ini merupakan amanah dari DPW Partai Perindo Provinsi Jambi. Bantuan beras bagi masyarakat ini difokuskan bagi masyarakat maupun internal dari anggota partai. Pada Jumat 5 November 2021 pagi, DPD Partai Perindo Besutan Hari Tano Sudipyo membagikan ratusan beras kepada masyarakat Tanjung Jambung Barat. Kegiatan ini dipusatkan langsung di kantor DPD Partai Perindo Tanja Barat. Kepedulian Partai Perindo Tanja Barat ini sesuai amanah dari DPW Partai Perindo Provinsi Jambi yang dinahkodai oleh Henry Atan, dibanar ratusan beras tersebut harus terrealisasi dan dibagikan kepada masyarakat Tanja Barat terkhusus bagi internal keluarga dari Partai Perindo Tanja Barat sendiri. Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Perindo Tanja Barat Syafriza Lubis mengatakan, pada kegiatan ini DPD Perindo Tanja Barat mendapat jetah beras sebanyak 200 karung beras berukuran 5 kg. Bantuan beras ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penerima. Saat ini DPD Partai Perindo akan terus berbuat dan berbenah demi kemajuan partai, di mana sebelumnya Partai Perindo Tanja Barat sempat vakum atau mati suri. Dengan demikian, pada kepemimpinan sebagai Ketua DPD Perindo yang baru dilantik beberapa bulan ini, Safriza menginginkan dapat membawa perubahan dan semakin berkembang di Tanja Barat. Dirinya juga menargetkan pada pemilihan legislatif mendatang, Partai Perindo mendapatkan 5 kursi dari legislatif yang duduk sebagai anggota dewan. Kami dari DPD Perindo Kabupaten Tanja Barat, ini merupakan kegiatan bakti sosial yang memang ini diimbau oleh DPD dan juga diinstruksikan oleh DPD. Provinsi di bawah, kami berkata-kata bantuan beras dari Ketua DPD, untuk bisa luka kepada kepemimpinan yang memang membutuhkan sifatnya bantuan beras yang hari ini kota Ketua DPD Pembarat kita dibantu oleh DPD sebesar 200 karun. Alhamdulillah, betul-betul ini bentuk bantuan yang dikasihkan oleh Ketua DPD, sebenarnya kita salurkan hari ini. Alhamdulillah, saya sekarang akan pengurus dan memang peduli dalam Ketua Perindo. Ini menurutkan bantuan ini, sifatnya Bukulit Insya Allah akan berlanjut. Dirinya menambahkan yang mana ke depannya Partai Perindo Tanja Barat akan terus berbenah dan terus berbuat kebaikan kepada masyarakat Tanjung Jepung Barat agar ke depannya Partai Perindo lebih dikenal dengan sosial dan kepeduliannya. Terima kasih.